Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MCTT Nah, kali ini saya mau unboxing sebuah perangkat yang nantinya ini akan disandingkan dengan projek PLTS Yang nantinya digunakan di rumah saya ya Apa itu? Ini merupakan inverter Nah, jadi inverter yang saya pakai nanti masih bersifat high frequency ya teman-teman Dan inverter ini dayanya 6000 watt, daya puncak Namun dia memiliki nilai continue yang secara datasheet dari sellernya bisa hingga 50% Oke, seperti apa penampakannya? Dan saya akan mencoba untuk menyalakan inverter ini hanya singkat aja ya Namun jika nanti untuk menghidupkan beban, contoh seperti gerenda dan yang lainnya, bor Itu di video terpisah ya teman-teman Di sini saya hanya untuk video unboxing aja dan mudah-mudahan ini utuh ya kondisinya Karena saya pesan produk ini dari luar kota Jadi mengingat di daerah tempat saya itu tidak ada yang jual ini ya, walaupun ada mungkin lebih mahal Oke, kita lanjut unboxingnya Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Yuk di subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk upload video terbaru dan mungkin bisa berguna untuk teman-teman Like jika suka, dislike kalau tidak suka Share ke semua sosial media teman-teman dan jika ada pertanyaan cantumkan aja di kolom komentar ya Oke, kita lanjut untuk proses unboxing dan penampakannya seperti apa dan kelengkapannya apa aja Mungkin teman-teman ada yang lagi mencari-cari ya beberapa referensi inverter mana yang mau dibeli Oke, kita lanjut Untuk inverter ini sendiri ya teman-teman memiliki continuous hingga 50% Berarti untuk puncaknya 6000 watt Jadinya 3000 watt untuk pemakaian continuous Nah ini dimensinya besar ya teman-teman ya Untuk seller-nya tidak menggunakan pack tambahan kecuali ya hanya bubble-nya aja Dan nanti beberapa lapis ya teman-teman Tuh, kelihatan ya ada agak penyok Ya, agak penyok dia, penyok ke dalam Jika sudah dibuka untuk bubble wrap-nya Maka memiliki dimensi Kita hitung lagi ya Oke, ini sudah dimensi asli kotaknya teman-teman ya Panjang kali lebar kali tinggi Panjang kotaknya 42 Lebar kotaknya 24 cm Dan tingginya itu memiliki 20 cm ya teman-teman Oke, nah jadi ini penampakan kotaknya Oke, kita lanjut untuk proses Cutting Solasinya Dan ini penampakannya Inverter height frekuensi 6000 watt dengan continue 50% ya Oke, ini dia Inverter 6000 watt Nah, untuk video kali ini teman-teman Saya tidak akan mencoba ke beban Namun saya hanya untuk mengetes Apakah ini berfungsi Menyala inverternya Nah, untuk pengetesan ke beban Nanti akan saya buatkan video terpisah ya teman-teman Dan nantikan videonya Di channel saya ini Untuk itu Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya jika nanti ada video-video terbaru Notifikasinya muncul ke smartcode teman-teman masing-masing Dan semoga ini informasinya bermanfaat ya teman-teman Mungkin Sebagai referensi juga untuk memilih Atau ingin membeli produk investor ya Nah Like Kalau suka dislike kalau tidak suka Dan share ke semua social media teman-teman Kalau ada komentar Tinggalkan aja di kolom komentar Nanti saya akan balas ya Oke, kita lanjut untuk pengangkatan unitnya Ini inverter 6000W Coba kita lihat ya Dari tulisannya aja Continuous output power 3000W Artinya 50% ya teman-teman Dan ini inverternya Untuk tegangan inputnya Saya beli Ukuran 24V ya Kita lepas dari boxnya Kita akan ukur lagi nanti dimensi asli produknya Berapa Sehingga mungkin teman-teman Ingin mengetahui Biar tahu Apakah Box yang nantinya Ditempatkan si inverter ini Muat atau tidak Oke, ini ada penampakannya Nah Kita ulangi lagi Ini panjang Lebar Dan tinggi ya teman-teman Untuk unit aslinya Dari Draknya Atau bodinya aja ya Hanya bodinya aja Dia memiliki dimensi 33 cm ya teman-teman Untuk panjang Dan lebarnya Memiliki ukuran 18 cm Lalu tingginya Memiliki ukuran 14 cm Jadi itu dia Dan ini sudah tersegel ternyata ya teman-teman ya Wow Ini tersegel ini Kelihatan ya Berat Cukup berat ini ya Oke ini sudah tersegel Jadi gak bisa Sembarangan sih Dibongkar Takutnya Ada masa garansi mungkin Entah beberapa bulan ya teman-teman Ditunggu habis aja dulu Masa garansinya Untuk penampakan Di awal Input DC nya Seperti ini ya Dia ada 2 fan Dan untuk Konektor nya Oke plus min Nah lalu untuk Posisi input Posisi output ya Posisi output Ini posisi output AC nya Oke dia ada voltmeter nya 2 unit ya AC dan DC Ada tombol power nya Kemudian ada indikator Volt dan indikator power Dilengkapi dengan 2 output AC ya Sumber arus listrik AC Jala-jala PLN Dan ini sudah Mengusung Pure sign Oke ini pure sign Namun pure sign ini Semoga aja ya Murni Sinus ya Gelombang penuh ya Oke Kelengkapannya apa aja Ini dia Kelengkapan bawaan Dari inverter itu Hanya dikasih kabel Kabel Ini kabel Untuk input DC Ini perkiraan Sekitar 10 mili ya Teman-teman ya Ya betul Ini 10 mili Keliatan ya Ini 10 mili Untuk kabel input DC nya Ada 2 ya Merah dan hitam Lalu Ini ada buku manual nya Ya Masih berbahasa Cina Ini manual book nya Dan ada 1 lagi Untuk Untuk Konektor input nya ya Oke Jadi sebagai contoh Pemasangannya Seperti ini dia Oke disini Ternyata diberi 2 ya Teman-teman Jadi dengan total 20 milimeter Ini ya Ini 2 dibuat Dapet masing-masing 2 kabel Dengan Penampang masing-masing 10 mili Artinya 20 mili Total keseluruhannya Nah ini Diparalel ya Seperti ini penampakannya Teman-teman ya Ini saya akan tes Menyalah aja ya Nah untuk video Tes ke beban AC Seperti bor Dan lain sebagainya Bisa ya teman-teman Videonya Nah perlu teman-teman Ketahui Untuk penggunaan Inverter ini sendiri Kita harus bisa Memperhitungkan Berapa kebutuhan Di rumah ya Berapa kebutuhan Di rumah Jangan Pas-pasan Kita harus Lebihkan sekitar 500 atau 1000 watt Secara kontini ya Supaya lebih awet Untuk Si inverternya Oke ini dia Penampakan instalasi Bagian inputnya Nah Lalu Saya akan menggunakan Sumber Adapter ya Ini dia Adapternya 24 volt Dengan spesifikasi Kurang lebih Sekitar 12,5 ampere ya Ini saya hanya Tes Menyala aja 24 volt 12,5 ampere Hanya untuk Menyala Indikator outputnya Apakah berfungsi ya Teman-teman Oke Untuk Instalasinya Seperti ini Singkat aja Yang dimana Saya akan Melihat Apakah outputnya Keluar ya Ini kita akan Posisikan begini aja Biar keliatan Oke Mari kita Nyalakan Untuk 24 volt Posisi off Dan adaptor Sudah 24 volt Inverternya 24 volt Adapter sudah Menyala Lalu saya akan Onkan Si inverter Oke Adapternya Tidak sanggup ya Teman-teman ya Oke Adapternya Tidak sanggup Maka Saya akan Coba Sumbernya Dari 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 sini aja ya Nah Nantinya Batere yang akan Saya gunakan Untuk Menghidupkan Si inverter ini Penampakannya Ini dia Teman-teman ya Saya singkatkan dulu Ini Batere pack Yang saya buat Sendiri Saya rakit Sendiri Seperti ini Ini dia penampakannya Oke Seperti ini penampakannya Ini Batere pack Dari Lithium Nah Karena berhubung Power supply Switching yang tadi Tidak Nendang Maka ini Saya akan Pakai Untuk Menghidupkan Sementara Si inverter Dan Ini 24 volt Ya Outputnya Saya desain Dengan Arus Output Hingga 27 Ampere 27,2 Ampere Hours Ini Daya yang Dihasilkan 685 8 Watt Hours Jadi Semakin Besar Kapasitas Batere Ini Maka Semakin Besar Pula Daya Yang Dihasilkan Oke Teman-teman Nah Untuk Video Ini Pembuatannya Cek Aja Di Channel Saya Ini Oke Ada Proses Pembuatannya Ini Nanti Teman-teman Cek Aja Ini Saya Install Dulu Ini Saya Hubungkan Dulu Biar Aman Ke Kutub Negatif Nya Oke Dan Ini Kutub Positif Nya Kita Dampakkan Pengkabilannya Seperti Ini Teman-teman Ini Agak Ini Hanya Untuk Tes Menyala Dengan Menggunakan Batere Pack Rakitan Ya Kediatan Ya Baterenya Oke Ini Baterenya Nah Baterenya Sudah Saya Buat 3 Pack 3 Pack Nantinya Saya Paralel Tapi Saya Disini Menggunakan Hanya Satu Pack Aja Dulu Ini Positif Negatif Sudah Kita Lalu Sambungkan Konektor XT60 Posisi Off Positif Negatif Positif Negatif Kita Nyalakan Apakah Imperter Menyalah Dengan Tegangan Yang Dihasilkan Si Baterai Ini 24 V Ya Oke Menyalah Teman Teman 25 Volt Nah Ini Sudah Ada Arus AC Kelihatan Ya Tuh Oke Dan Disini Memang Terdengar Suara Dengungan Teman Teman Suara Dengungan Yang Tidak Terlalu Berisik Memang Oke Saya akan Contohkan Satu Beban Untuk Mencharging Baterai Powerbank Ini Untuk Indikator Voltmeternya 4,8 Proses Charging 4,7 Dengungan 1,2 70 2,4 Pes 2,5 Pes Oil 2,5 ini ya tegangannya arusnya 0,93 ampere dan berfungsi ya teman-teman untuk beban yang seperti ini aja nah tegangan sudah menurun 0,01 dari 25 di indikator DC tadi dan untuk posisi stand by nya ini akan saya ukur juga di video lanjutan dimana nanti akan saya uji coba dengan menggunakan beban seperti gerenda, bor dan beberapa alat listrik lainnya oke jadi sampai disini aja video unboxing nya hanya untuk menguji coba apakah ini berfungsi dari sellernya nah bagi teman-teman yang mau bertanya untuk seputaran video ini tinggalkan aja di kolom komentar dan bagi yang belum subscribe channel ini ya teman-teman yuk di subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan saya bisa lebih rajin lagi untuk upload video like jika suka dislike kalau tidak suka share ke semua sosial media teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati bye sub indo by broth3rmax